Halo selamat pagi pagi ini saya mau garap ini kabel body punya nya Mega Pro ya ini mesinnya dan ini semuanya kabel-kabelnya ya maaf ini cuman saya solasi aja enggak saya pakai in isolasi bakar ini terserah kalian nanti kalau misalnya sudah jadi kalian bisa kreasikan pakai isolasi bakar juga boleh pakai selongsong kabel yang warna-warni itu juga bisa yang penting disini kita belajar tentang jalur-jalurnya aja ya supaya nanti kalian saat merakit kabel bodinya tidak bingung Oke kita mulai dari insul ya kabel warna pink warna pink sendiri untuk kap untuk holder punya efixen ini ya ini menuju ke klakson ya ini menuju klakson warna pink setelah itu yang di soket ini nah ini sebenarnya kan bukan soketnya ini saya potong saya ambilin soket lain yang penting tahu warnanya aja ya untuk warna hijau sendiri ya di sini ini untuk kabel rating ya ini untuk rating yang hijau tua ini terus yang coklat garis putih ya ini ini coklat garis putih ini menuju ke flasher ya terus selanjutnya warna hitam warna hitam ini sendiri ialah kabel masa atau ground ya Nah untuk yang warna biru warna biru ini kalau di Yamaha ini identik dengan kabel lampu belakang seterserah kalian mau nyebutnya apa yang jelas ini kabel lampu belakang terus warna coklat warna coklat ini nanti ikut dengan output kunci kontak ya nanti kunci kontaknya disini nah terus warna ini apalagi Oh ya ini ada warna hijau dan kuning hijaunya ini untuk jarak dekat dan gunungnya ini untuk jarak jauh ya ini yang dari rating yang dari holder kita capang nah seperti ini ini tujuannya untuk ke rating kanan dan rating kiri ya terus masa juga kita capang ini ini masanya kita capang mana tahu nanti untuk masa lampu atau masa apa gitu terus ini yang coklat juga kita capang untuk berjaga-jaga aja nanti jadi jika mau nginstalin ini sweet frame juga bisa ngambil arusnya dari sini oke lanjut ke belakang karena ini kabelnya Honda jadi disini yang kebelakang cuman ini aja ke belakangnya coklat untuk lampu kota ini sambungannya tadi yang warna biru terus abu-abu nah ini apa ini putih telur asin apa abu-abu ini namanya ini sama orang ini rating dan hijau laras kuning hijau laras kuning ini untuk sweet frame ya oke ini masanya kita jadikan satu disini nanti seperti ini nah ini iyalah output kunci kontak nanti kan kunci kontak ada dua kabelnya yang satu warna merah itu untuk input dari aki yang satunya output menuju ke flasher ke semuanya wis pokoknya yang membutuhkan arus 12 volt nah seperti ini ini kan tempatnya flasher nah yang hitam ini nyambung dengan yang kabel merah laras hitam untuk kita kasih output yang abu-abu ini ini nyambung ke sini ke coklat laras putih ya ini kalau kalian nggak percaya ini ya ini pinnya nah ini pin ini pin ya ini nyambung dengan yang biru ya jangan perhatikan soket yang disini kalian perhatikan aja soket yang disini ya oke terus yang disini ini ada jalurnya untuk double ini double ini satu masa satu output dari masa satunya ini menuju ke sweet rim yang sini nah untuk yang satunya ini kita ngambil kabel warna coklat seperti ini nah tadi ya nanti kita sambungin disini oke oke sekarang kita mau solasi dulu kita rapikan nanti setelah itu lanjut untuk pemasangan di mana tadi pemasangan ini jalurnya CDI sama jalurnya kiprok sama jalur-jalurnya saya kering nanti ya sama jalurnya double stutter oke sekian dulu video dari saya kelima semua 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 sunt pelemah atau mas Terima kasih.